Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ketemu lagi di Rizal channel GM kali ini saya ingin membahas atau temanya gimana sih kadet ataupun para pemula rating yang ingin melamar kerja ya melamar kerja dan mendapatkan hasil dan ini temanya dapat atensi ya dapat request dapat kiriman pesan ataupun komentar dari salah satu sumber subscriber saya dan juga banyak masukan-masukan yang saya terima dari chatting sosial media dan baru kali ini saya siapkan bahannya gimana sih prosedurnya poin-poinnya intinya poin-poinnya bagaimana caranya kadet ataupun para pemula rating bisa mendapatkan pekerjaan di kantor pelayaran sesuai dengan kriteria yang mereka mau nah seperti itu baik kali ini saya ingin membahas poin-poinnya terlebih dahulu poin-poinnya seperti apa baik kali ini saya ingin membahas tentang buat kadet ataupun para pemula rating yang ingin melamar kerja ke perusahaan-perusahaan ini kebanyakan mereka mencari informasi itu kurang ya minim sekali dan yang senior pun begitu pun sama aja mereka banyak pengetahuan banyak ilmu tetapi kurang men-sharekan pengalamannya untuk pada junior-juniornya kecuali mereka satu tingkatan satu sekolah ataupun satu akademi mungkin mereka bisa saling share tapi kalau untuk yang gak dikenal mungkin masa bodoh gitu ya oke kali ini saya ingin membahas untuk kadet yang ingin peralah atau praktek laut ataupun begitu juga sama sama halnya dengan rating junior yang baru mendapatkan sertifikat seperti sertifikat dasar ya kompetensi dasar yang ingin mencari kerja karena sudah mungkin intinya sudah mempunyai sertifikat yang sudah diakui oleh internasional oke yang pertama gimana sih caranya bisa mendapatkan tempat kerja ataupun tempat praktek di salah satu perusahaan pelayaran oke poin pertama yang harus kita lakukan adalah berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya dan jangan pernah malu ataupun segan untuk bertanya kepada senior ataupun kepada orang yang mungkin kita anggap bahwa mereka itu hanya sekedar mungkin rating atau apa gitu kan gak usah ragu-ragu tanyakan aja namanya kita bekerja itu sesama pelaut no problem care gitu kita harus bertanya lebih banyak agar kita mendapatkan suatu informasi yang lebih jelas detail perusahaan ini seperti apa perusahaan si itu seperti apa begitu dan seterusnya oke biasanya biasanya untuk kadet ataupun yang dari akademi mereka ini untuk mendapatkan tempat praktek itu biasanya dari perusahaan-perusahaan itu sudah bekerja sama ya bekerja sama kepada kampus-kampus untuk mencari perwira-perwira ataupun taruna-taruni yang memenuhi syarat ataupun standar ya standar perusahaan yang yang sudah bekerja sama kepada perusahaan tersebut dan kepada kampus tersebut nah ini biasanya hanya beberapa orang yang diminta dan sisanya mungkin mencari di luar seperti itu ataupun mungkin ada yang gak cocok mungkin ah ini perusahaan ini seperti ini saya ingin cari sendiri di luar nah oke itu dari sekolah intinya poin pertama referensi yang pertama adalah dari sekolah anda atau dari kampus dan yang kedua hasil berjuang sendiri nah kita bagaimana sih caranya berjuang sendiri berjuang sendiri artinya kita jalan dengan sesama kawan kita satu akademi kita jalan nih cari ke kantor dari kantor satu ke kantor yang lain dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sesama kawan jadi kita jangan pergi sendirian gitu mungkin kalau anda seorang dek atau ambil yang bagian otika ataupun teknika anda harus berduaan atau berjalan bersamaan berbeda ya berbeda jurusan itu lebih baik karena apa akan mengurangi persaingan gitu kalau anda sesama-sama teknika dengan teknika atau nautika dengan nautika lalu berjalan mencari satu perusahaan tapi di saat tes anda mungkin nilainya waktu kompetensi untuk tes atau marlin anda gak memenuhi syarat teman anda yang memenuhi syarat nah itu kan juga jadi sakit hati ataupun jadinya bentrok mending saran saya anda bersama berbeda jurusan seperti itu oke yang ketiga yang ketiga biasanya ini jalan pintas ya jalan pintas biasanya kebanyakan orang kebanyakan perwira ataupun pelaut rating dia mencari perusahaan kesana-sini gak dapat begitu akhirnya salah satu cara yang diambil adalah broker broker oke lah no problem sah-sah aja anda pakai broker tapi tapi ada ada tanda serunya ya di garis bawah ya anda harus berhati-hati broker-broker ini tidak sembarangan broker gitu broker ini tergantung gitu ada broker yang benar-benar mengurus untuk seorang pekerja untuk dapat pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan di atas kapal bahkan ada broker yang hanya ingin menipu ya kan menipu gimana sih ingin menipu pelaut-pelaut Indonesia itu hanya untuk mendapatkan keuntungan gitu dan di saat sudah mendapatkan keuntungan mereka pergi lalu menonaktifkan nomor HP-nya tersebut nah ini perlu diwaspadai karena kita menyewa atau membayar broker ini tidak sedikit nilainya bisa sekitar 5 juta sampai 8 juta bahkan ada yang sampai 15 juta itu broker-broker yang mungkin bisa dibilang broker yang tidak bertanggung jawab kita sudah diambil duitnya lalu mereka pergi mendingan cari broker-broker yang yang sudah benar-benar memiliki sampai sulit benar-benar memiliki kualitas kuantitas bahwa dia broker ini pernah memberangkatkan mungkin kenalan Anda senior Anda ataupun siapa mungkin Anda sah-sah saja memakai mereka jadi intinya cari lagi informasi sebanyak-banyaknya broker ini bagus apa enggak buat Anda oke biasanya broker-broker ini dia masukkan data lamaran ataupun lowongan itu di website-website ya website jadi bukan website-website yang abal-abal website yang sudah ternama diisi ke dalam bahkan dia mencari mangsa begitu dan ini perlu diwaspadai sebisa mungkin Anda yang baru ataupun pemula lebih baik Anda bertanya kepada senior kalau Anda tidak ketemu senior lebih baik cari informasi lebih banyak lagi sekarang jamannya sudah canggih ya internet Anda cari informasi apakah benar perusahaan ini benar-benar menjamin Anda akan diberangkatkan lewat perusahaannya si broker tersebut oke dan next kemudian mungkin poin yang berikut adalah yang keempat mungkin channel dari keluarga ataupun kawan ataupun orang dekat ataupun siapa aja seperti Anda menonton channel saya ini nah disini Anda mendapatkan informasi yang sangat bagus gitu kan Anda jarang-jarang mendapatkan informasi dari orang yang lebih berpengalaman dan Anda dapatkan informasi yang lebih up to date gitu jamannya saya dulu mencari informasi itu gak ada sama sekali jadi saya hanya dapat di warnet gitu nyari informasi tak 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 nyari informasi ini apakah benar nanya kakak juga gak ataupun saudara mereka pada berlayar jadi ya mau gak mau saya berjuang sendiri kenalan pun gak ada saya bertanya kepada orang yang sama-sama melamar di satu perusahaan saya lihat CV-nya banyak pengalaman tetapi dia pelit sekali ilmu ataupun pelit sekali berbagi tentang alamat-alamat kantor kepada saya dan itu saya simpan dalam hati saya bahwa suatu saat saya gak ingin seperti mereka saya ingin berbagi tempat pekerjaan yang lebih baik untuk Anda tapi untuk saat ini banyak sekali pelaut-pelaut Indonesia bahkan pelaut-pelaut yang baru lulusan ini sangat banyak sekali ya jadi Anda akan bersaing begitu ketat tidak seperti jamannya saya dahulu begitu banyak sekali informasi lowongan lalu cuma kita wawancara lalu mungkin ada tes sedikit berupa lembaran gitu lalu gak lama ada panggilan seperti itu atau gak biasanya interview langsung lewat Skype dulu lewat Skype saya dengan orang luar negeri dan dinyatakan lulus akhirnya saya berangkat seperti itu tapi sekarang beda lagi ada perusahaan yang menerapkan selain interview wawancara dia juga menggunakan Marlin Test nah ini yang perlu diwaspade Anda harus banyak-banyak di sekolah ataupun di tempat Anda kursus ataupun mengambil sertifikat perbanyak ilmu pengetahuan Anda jadi semakin banyak ilmu yang kita dapat kita semakin mudah ke depannya untuk melangkah apalagi bahasa Inggris ini yang penting sekali yang kita harus kantongi kita harus bekali diri dengan bahasa Inggris karena apa sekarang perusahaan-perusahaan yang ternama itu ada di luar negeri kalau di Indonesia memang banyak apalagi gak usah berbicara panjang lebar digresik gitu aja gaji kurang lebih kapal-kapal general cargo ataupun kapal apa itu ya kurang lebih pasti Anda akan temui gaji seorang pelaut oiler atau ebi disitu Anda akan temui sekitar kurang lebih 700 hingga 1.250.000 disitulah gaji-gaji pelaut Indonesia dan mungkin itu mungkin untuk batu lompatan aja ya kalau sudah dapat pengalaman baru keluar cari tempat pengalaman yang lebih baik lagi nah seperti itu oke dan yang terakhir adalah poin yang terakhir adalah referensi referensi dari kawan ataupun senior Anda untuk dimasukkan di salah satu perusahaan ataupun mungkin kita gak tahu ya senior Anda kakak Anda seperti saya dengan kakak saya seperti itu ataupun dengan kawan baik Anda akhirnya karena Anda sudah saling berkomunikasi mungkin dia mempunyai relasi akhirnya merekomendasikan Anda nah ini nih si ini bagus nih untuk ditempatkan tolong dong ini bantuin dong atau bu pak tolong ini bantu nah akhirnya masuk ke tempat perusahaan tersebut oke itulah poin-poin yang harus Anda temui yang Anda harus apa dapatkan selama Anda ingin mencari pekerjaan di atas kapan oke untuk kelengkapan buat yang baru baru mau belayar pelaut rating ataupun taruna-taruni apa aja sih perlengkapan yang harus Anda bawa selama Anda ingin mencari pekerjaan di kantor yang pertama siapkan aplikasi letter atau surat lamaran kemudian CV curriculum vitae lalu surat izin berlayar dari instansi masing-masingnya ini kalau taruna-taruni ya kalau untuk rating nggak perlu tolong didengerin ya untuk yang ini ya jadi saat Anda ingin melamar pekerjaan Anda harus siapkan pelurunya gitu jadi kalau berperang jangan sampai kehabisan peluru dan yang kemudian fotocopy seluruh sertifikat atau COP yang aslinya juga harus dibawa ini saya catat terus kemudian paspor ataupun simen book ini penting Anda fotocopy dan juga yang asli dibawa terus kalau ada yellow fever Anda bawa atau buku kuning ya buku kuning terus untuk taruna buku tarunanya itu harus dibawa ya pocketbooknya nah yang kemudian jangan lupa nih foto hitam putih eh foto hitam putih lagi foto background sesuai dengan jabatan Anda kalau Anda nautika Anda memakai background biru kalau teknika di belakang adalah merah begitu pun sama halnya dengan rating untuk pemula yang ingin mau bekerja di atas kapal nah fotonya ukuran berapa aja nih mas ukurannya bisa Anda bawa 3x4 bawa sebanyak-banyak 20 lembar kayak gak apa-apa 20 lembar jadi 3x4 sama 4x6 bawa 20 lembar lah jadi Anda gak kehabisan peluru disitu nanti satu perusahaan ini diminta satu perusahaan ini diminta jadi gak kehabisan seperti itu terus fotocopy ktp oke dibawa dan kartu keluarga kalau bisa ya kalau untuk rating ijasa sma nya atau smp nya dibawa juga gitu kan dipotocopy dan dibawa kalau ada yang untuk yang rating ya skill yang tambahan tambahan buat nilai plus nya adalah kalau ada kursus bahasa inggrisnya jadi ada sertifikat kursus bahasa inggrisnya bawa juga gitu itu untuk untuk tambahan nilai plus nya jadi kalau Anda bertemu dengan perusahaan yang menginterview Anda dengan bahasa inggris Anda bisa merekomendasikan bahwa Anda pernah belajar kursus bahasa inggris seperti itu oke dan satu hal yang perlu Anda lakukan adalah membuat list ataupun jadwal disitu Anda buat sebagus-bagusnya ataupun sebaik-baiknya disitu Anda mulai belajar memetakan perusahaan si A ada di kelompok contohnya di kelompok A atau perusahaan si A ada di Jakarta Utara terus perusahaan si B ada di Jakarta Timur jadi Anda kelompokkan maksud saya kenapa dikelompokkan seperti ini Anda kelompokkan disitu Anda tulisin alamatnya nama jalannya nama kantornya semua Anda kelompokkan setelah Anda membuat daftar list kemudian Anda buat strategi untuk besoknya mulai berperang ataupun mulai melamar nah gimana tuh caranya dalam satu hari Anda harus mempunyai target satu hari minimal minimal 10 kantor Anda masukkan kurikulum vitai Anda atau surat lamaran Anda ke salah satu perusahaan yang sudah ada dalam daftar list Anda kalau pun Anda dalam satu hari tidak mencapai target besoknya harus Anda ganti jadi yang harusnya 10 Anda ganti jadinya 11 atau 12 jadi waktu Anda tidak terhubung dengan sia-sia dalam satu bulan target yang Anda masukkan jika 10 kantor dikali 10 hari saja kurang lebih sudah kurang 10 10 hari 100 ya Anda masukkan CV kalau di dalam satu bulan Anda masukkan kurang lebih 20 hari itu 200 perusahaan dalam satu bulan insya Allah saya ini strategi buat saya insya Allah dari salah satu yang Anda masukkan pasti akan Anda terpanggil dari satu ataupun dua kantor oke semoga informasi yang saya berikan hari ini bermanfaat dan informatif buat Anda pelaut Indonesia jangan pernah menyerah jangan pernah ada kapoknya jika Anda memang serius ingin menggeluti dunia pelayaran dan untuk kadet yang sudah request semoga informasi saya ini informatif ya bermanfaat dan bisa Anda jadikan referensi buat Anda oke itu saja informasi dari saya semoga informasi saya ini bisa Anda bagikan lagi ke teman-teman Anda bagaimana sih caranya mencari kerja di kantor-kantor pelayaran oke itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencari